Pesan saya intinya tadi banyak berdoa sama Allah Minta sama Allah yang terbaik Dan jangan takut minta Minta terus sampai kapan pun minta sama Allah Kemudian minta doakan sama orang tua Agar mendapat jodoh suami yang baik Insya Allah yang baik Kalau saya mintanya doanya bukan suami aja Mertua yang baik Ya Allah semoga suami saya soleh Mertua yang soleh dan soliha Keluarganya juga soleh Karena kalau misalnya mertua kita baik Insya Allah kita jadi nyaman Jadi berdoanya gitu Minta suami yang soleh Mertua yang baik Itu dua Yang berharga Dalam hidup kita Kalau orang tua kita memang udah Emang kita sudah tahu Tapi kalau mertua kita kan kita belum tahu Jadi mintanya mempunyai mertua yang baik Yang soleh Itu ya Sekali lagi jangan lepas dengan doa Sebanyak-banyaknya Semakin banyak kita berdoa Semakin banyak kans untuk diterima Terutama di sujud-sujud terakhir Dan kita gak usah takut Gak usah pesimis Allah itu pada perasangkan kita Ketika kita berperasangka baik Allah akan berperasangka baik kepada kita Insya Allah jodoh kita jadi orang yang baik Saya doakan juga Antuna yang belum berjodoh Allah jodohkan dengan laki-laki yang soleh Soleh dan musli Jadi kalau berdoa Jangan soleh aja Tapi musli Kalau soleh untuk dirinya Kalau muslih untuk orang lain juga Dia bisa mensolehkan orang Kalau soleh Solehnya untuk dirinya sendiri Tapi kalau muslih Dia bisa mensolehkan orang Jadi berarti dia bisa berdakwah Selamat menikmati